Selamat malam, saya Ndi Santoso dari Magelan. Terima kasih kesempatan untuk testimoni ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para lose dan guru serta para senior. Saya akan menceritakan hari pertama sampai dengan hari keempat ini. Pertama saya dibuka cakra 6 dan 7, saya tidak merasakan sesuatu panas ataupun dingin. Jadi saya timbul rasa tidak percaya diri bahwa mungkin saya tidak berpakat untuk pengobatan ini ataupun menyerap energi alam semesta. Hari pertama bansos saya malah tidak mendaftarkan untuk jadi relawan. Melainkan saya mendaftarkan untuk diberobat, untuk diberi pengobatan. Setelah saya pikir-pikir dan waktu itu ada yang menanyakan, kalau tidak salah sesium gunawan, apa sih tanda-tanda atau perasaan bahwa cakra kita 6 dan 7 itu dibuka? Kok saya tidak merasakan apa-apa? Dan ternyata dari para lose dijawab bahwa itu abstrak. Tidak sama setiap orang, jadi ada yang panas, ada yang dingin ataupun kesemutan. Itu tergantung dari riwayat kesehatan kita. Jadi waktu itu saya hari pertama tidak menawarkan sebagai relawan. Hari kedua saya berusaha untuk mencoba menjadi relawan. Karena kalau tidak merasakan apa-apa cakra yang dibuka itu, kemungkinan tidak ada yang harus diperbaiki di sistem metabolisme kita. Jadi waktu itu saya beranikan untuk menjadi relawan. Ternyata saya dapat pasien pertama itu cukup ringan. Hanya pusing ataupun hanya kurang enak badan. Saya terapi sendiri sampai 45 menit. Dan saya merasakan badan saya itu hangat ataupun panas. Dan kedua saya mendapatkan pasien yang cukup gerat, strok, dan pinggangnya sakit. Jadi waktu itu ditemani oleh senior dan saya diarahkan untuk cakra enam dan belakang kepala ini. Saya mencoba untuk menuruti apa yang disarankan. Dan setelah itu saya nanyakan bagaimana ininya. Dan ternyata enak dan agak segar. Jadi timbulah rasa percaya diri saya bahwa energi alam semesta itu yang kita himpun dengan meditasi itu kita salurkan benar-benar memperbaiki sistem metabolisme orang yang disembuhkan itu. Kemudian tadi siang saya dapat cukup parah juga. Bapak orang itu jantung sama ginjal kalau tidak salah. Dan saya dipemenin oleh senior dan diarahkan secara penanganannya. Dan sampai orang itu 30 menit tertidur. Nah ini siang tadi mau saya tanyakan tapi belum sempat sudah ada yang menanyakan. Di mana kalau pasien yang kita terapi itu tertidur. Apakah dibangunkan atau di mana. Apakah ada efek orang yang diterapi tidur itu mempunyai efek atau tidak. Ternyata sudah dijawab bahwa itu dibiarkan. Dan dia nanti bangun sudah segar. Memang orang itu terus berterima kasih kepada saya. Terima kasih saya tadinya jantungnya debar-debar. Dan ternyata sekarang sudah enak jalan tidak sepoyang lagi. Saya bilang sama bapak itu. Pak jangan terima kasih kepada saya. Sebab ini yang menyembuhkan dari energi alam semesta yang kita salurkan ke tubuh bapak. Dan kebetulan memang titik-titiknya pas. Jadi bapak jangan berterima kasih kepada saya. Dan bapak sendiri mungkin bisa menyembuhkan diri sendiri. Bagaimana caranya? Besok kalau ada MD2. Bapak daftar saja sebagai peserta. Jadi bapak bisa menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang lain. Setelah itu saya pulang. Dan saya ini sebetulnya punya keluhan sulit tidur dan asam urat 7,4 kalau tidak salah. Dan setelah dua hari ikut relawan ini, ternyata tangan saya sudah enggak kaku lagi. Sudah sembuh dengan sendirinya dengan menyalurkan energi alam semesta itu ke orang lain. Jadi dengan meditasi energi dari alam semesta ini kita himpun, kita salurkan, itu mengobati juga diri kita sendiri. Jadi dua hari ini saya sudah pulas tidurnya sampai waktu latihan taiji telat. Karena bangunnya siang. Nah itu saja yang saya sampaikan. Saya cocok dengan lugu Kules Asih untuk menolong kesesama. Karena saya senang untuk melakukan kerja sosial seperti di PSMCI. Terima kasih. Terima kasih.